Alhamdulillah saya sampai kesini lagi di gandangnya Pak Suwandi Gandusari Kecamatan Gandusari, Kabupaten Mitar, Jawa Timur teman-teman Sudah terpasang seldeknya, kunjungan kedua Karena ada tamu dari Ngediun ya Sorry, Ngediun mau nganjuk, tanya lagi Namanya Mas Marcel Siapa Mas? Magetan Magetan, masalah semua Nggak nganjuk ya nggak Ngediun tapi Magetan Berapa proyek, berapa hari lagi Mas Sugeng? Seminggu Seminggu selesai itu Mas? Upgrade selesai, rak selesai? Iya, karena paling 10 harian 10 hari rak ya? Oke ya, target ya Habis ini kemana? Ke Bojonegoro Mas Gue ngonton, yes, hati-hati pok Lek kerja, salam gue Buat tim saya Ini ketutup seperti ini teman-teman Pakai rangka bajaringaan Terus talang ini ya Kita buat khusus Panjangnya 2,4 meter Namanya Gater Tapi Gater ini buatan kita Harganya ya Sekitar Rp220.000 2 meter loh ya 2 meter lebih Kalau yang ini Rp180.000 Sorry Rp180.000 kalau ini Kalau memberikan info nanti salah Kalau yang datang ini Rp220.000 Tapi lebih kandil karena dari plat galvanis Kalau ini Kayak model seng Apa ya Seng lah teman-teman Anak-anak yang buat Seperti ini bisa di drill ya Semuanya Jadi antara seldek ini sama itu Dikasih lagi kayu ke sana Terus dikasih stables Jadi lebih rapi Kesampingnya juga dipres kayu Dan dipasang Terpal Lebih rapi lagi Begitu Ini kalau fungsinya Tinggal dilihat Nah anak yang bagian sini adalah Khusus buat pagar Iya mas ya Pagar Kepakai kaya apa ini Kayu juar ini mas Juar? Kuat ya? Kuat Kuat banget Bukan sengon Biasanya sengon Ini khusus pembuatan pagar Sudah ditunggu-tunggu seperti ini Jadi kerjaannya Pagar-pagar Rak-rak Udah Mas Solikin ini Tim baru ini mas Solikin Semangat kerjanya ya mas ya Salam ke keluarga Semangat Mas Solikin yang buat pagar Alhamdulillah bisa nambah tenaga kerja Ya saya senang sekali Bisa menampung teman-teman semuanya Bergabung bersama kita Kalau ini nanti perpaduannya Antara atap putih dan sampingnya hijau Biar terlihat segar Supaya kandang itu enak dilihat Biasanya kalau dinding itu warna putih Kali ini hijau Karena hijau itu punya karakter listrik sendiri Kalau kandangnya deket-deket seperti ini Lebih Enak aja Mas itu Sejuk gitu teman-teman Kalau itu Booknya Assalamualaikum Bu Suandi Dua kali saya kesini Ijin bawa tamu lagi Nge-repotin terus Masuk ke sana Lihat pekerjaan anak-anak Itu pemiliknya Teman-teman Ibunya Ibunya yang punya kandang ini Kita sudah kerjakan Kalau ini dua minggu Upgradenya hampir selesai Serahnya sudah tahap ke Dua Deret Ini kepasang seperti ini Ini pakai slot ukuran Satu meter kali lima puluh Pakai yang ini Kalau ini harganya Satu koma delapan Terus terpahnya ini Ternyata pakai terpal bekas Memanfaatkan yang ada Biar Tidak terlalu Bengkak Budgetnya ini Ini buat tambungan tohe Terus kemudian Bawahnya ini Tidak lupa Pokoknya di bawah Dari kayu itu Harus ada Apa namanya ya Batakok Tato cor Supaya tidak ambles Karena ini beban Ini bebannya berat Kalau tidak ada Batakok Tato cor Ini lama-lama Tanah bisa ambles Nah ini tim Tim ragil Buat Buat Apa ini Samping Tembok Pager samping Karena Temboknya Tidak lurus Mas 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 Hari ya Iya mas Temboknya Tidak lurus Dipakailah Ditambahin apa ini Kayu ya Kayu Buat Buat Nah Lurusin Si temboknya ini Contohnya Nah ini teman-teman Ini kalau ada kasus seperti ini Mungkin bisa contoh Dan hasilnya nanti lurus Diluruskan sini Diarahkan ya Coba kita lihat Oke Nah Diurus Diukur Pasin Nambah Nanti terpalnya kesini Teman-teman ya Naruh Belek Gitu Biar Anginnya Enggak Masuk dari bawah Nanti ada terpal Kerni Dilurusin Seperti Ini Terpal yang atas Ini kan lurus Ya pastinya Kayunya Agak banyak Kalau gini Tapi Tujuannya Memang Memang Biar rapi Ini Sat-satnya Pelajari Nah Lihat ya Di Pelajari Sendiri Ada kayu Seperti itu Untuk Meluruskan Bagus Seminggu lagi Bro KB Selesai Lanjut 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 Kemana Buang Buang Kesintang Kalimantan Kalsel Kalsel Belum ada Yang Budal Budal Kejar Timnya Gendon Aromas Agus Sana Nanti mau pemasangan Taras sana Ya Mas Ke atas Mas Lihat Lihat Upgrade Mas Mas Suga Kalau Kalau konstruksi Kontruksi Untuk Ranya Ini Teman-teman Paham Mungkin bisa Jelasin Mas Sugeng Ini Yang sini Pak Yono Sibuk Jadi ini Sudah Diukur Ketinggiannya Kurang lebih 35 Sama 35 Setinggi Tempat Pakan Kemudian Sini Untuk Tempat Kohenya Ini tingkat Atas Tempat Kohen Ini juga Dijarakin Sekitar 20 cm Sampai 25 Ya Agar mudah Dan Kemudian Ini yang Tingkat Pertamanya Pembuangannya Di Bawah Sini Contohnya Ini Kalau Ini Pakernya Nanti Paten Tidak Dibuat Engsel Karena Sejual Panjang Ini Kalau Engsel Pasti Banyak Yang Dibuat Buka Tutup Ini Yang Khusus Atas Karena Kalau Engsel Susah Kalau Engsel Mudah Pengambilannya Tapi Bagus Tetap Dibuat Engsel Nanti Pintunya Oke Yuh Pegangin Cek Atas Kemarin Cek Cek Pengatapannya Kan Masih Proses Dari Mas Hari Sekarang Sudah Kepasang Semua Karena Kasusnya Ini Ada Ada Apa Ini Cagak Penghalang Tandon Kemarin Sudah Dibuat Memang Agak Kesana Setengah Setengah Meter Teman Teman Supaya Disini Tidak Membasai Juga Ditambahin Rangka Rangka Sebagai Rangka Tambahan Berarti Nanti Ayamnya Mentok Sampai Disini Tidak Kesana Terus Ini Dibuat Dikasih Terpal Kesini Ini Masih Rangka Bisa Ditiru Dicontoh Dikandangnya Masing-masing Atapnya Dari Yang Tadi Kebawah Itu Hanya Pakai Paralon Ukuran Setengah Pokoknya Ukurannya Setengah Ditutup Atasnya Supaya Air Air Yang Keluar Dari Lubang Lubang Pipa Kecil Buat Membasai Ini Tidak Lari Kemana-mana Begitu Rangkanya Tambahin kayu Dari samping Tadi Atap 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 Oke Atapnya Mas Tekniknya Atapnya Kenceng Mas Atapnya Iya Ini Kenceng A12 Berapa A12 Bisa Ya Bisa Ini Lihat Contoh Contoh Oh A12 Kalau Kalau kita Memang Full status Ya Enggak Pakai Lace Nah Kenapa Ya Lebih bersih Gini Tapi Kalau Pakai Lace Ya Monggo Itu Nambah Biaya Lagi Ini Kuat Nanti Jeblos Ya Heran Kalau Sampai Jeblos Ya Mas Kekuatannya Kayak Apa Sampai Ini Kekuatannya Enggak Kita Hitung Banyak Banyak Dan Kalau Saya Punya Kandang Kalau Ada Lace 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 Kandang Kotor Ada Lace Ini Karena Kena Tiupan Kayunya Kotor Mas Ya Lama Lama Jadi Kurang Kurang Bagus Kurang Rapi Kurang Rapi Ya Mas Terima kasih Sudah Mampir Ke Berita Makar 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 Akil Dari Jakarta Mas Magetan Kalau tinggal Jakarta Tinggal Jakarta Mau Berterna Di Magetan Teman-teman Tadi Orang Jakarta Itu Juga Mau Berterna Tapi Di Kampung Mas Tamu Halaman Magetan Luar Biasa Sekali Tinggal Jakarta Berapa Tahun Udah 17 Tahun 17 Tahun Mas Lulus SD Langsung Kesana Sekarang Berarti Umur 30 Terus Balik Lagi Kampung Halaman Masih Muda Sekali Meninggalkan Pekerjaan Resen Kok Militernak Karena Apa Dasarnya Tetangga Di Kampung Itu Kebetulan Udah Close House Lihat Kontrak Dia Dengan PT Kok Bagus Ya Angkanya Gitu Ya Angkanya Tapi Tau Nggak Apa Karena Positif Negatif Itu Kabar Baiknya Kabar Buruknya Belum Tau Udah Sering Sering Lihat Youtubenya Mas Conam Jadi Tau Semua Udah Hampir Baik Buruknya Insyaallah Tau Lah Ya Nge-playlist Youtubenya Mas Conam Sampai Keblitar Juga Sampai Sampai Komplitar Juga Maturun Bapaknya Dan Nanti Setelah Lihat Di sini Dapat Ilmunya Memantemlah Hati Bismillah Usahanya Semuanya Tanpa Ada Kendala Satu Apapun Karena Tujuannya Sukses Bersama Mas Menjadi Petra Hebat Nusantara Maturun Ini Lihat dulu Persia Anak-anak Saya Menurutkan Lihat Kalau ada Pertanyaan Silahkan Tanya Tanya Belum Ya Oke Ini Hasil Dari Setelah Difram Rada Kayunya Untuk Menutupi Kebocoran Menghindari Kebocoran Dan Ujung-ujung Seperti Ini Ini Akan Ketutup Tapi Kalau Pakai A12 Ini Pastinya Lebih Bagus Saran Misalkan Pakai A12 Seperti Ini Jadi Lebih Mantap Lagi Dilihat Coba Kalau Kita Lihat Atap Pakai A12 Seperti Ini Pastinya Lebih Kuat Dan Mantap Hasilnya Putih Bersih Kita Kalau A12 Kalau Putih Minimal A12 Tidak Pakai A8 Pernah Saya Pasang Itu Agak Transparent Terlalu Tipis Jadinya Kurang Manis Saja Dilihat Kalau Dipasang Awet Awet Kurang Manis Saja Kalau Dilihat Ini Untuk Untuk Dinding Pakai Terpal Hijau Nanti Atau Mungkin Komunikasi Putih Tunggu Haja Hasilnya Kalau Dilihat Sini Hijau Supaya Supaya Segar Ini Amplop Paten Nanti Tiranya Disini Begitu Di Ujung Sana Amit 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 Ada Orang Di Bawah Sorry Tengah Pakai 50 In Sudah Kepasang Dinamonya Satu Setengah PK Pakai Listrik Satu Pas Kalau Itu 40 In Sampinya 40 In Berapa Seukurannya Mas Ya 40 Kali 2,5 Centi In In Itu kan 2,5 Centi Berarti Ketemunya Ini Satu Meter Lihat Satu Meter Teman Teman Kalau 50 In Berarti 2,5 Kali 50 In Ketemunya 1,3 Ya Coba Hitung Pasti Lebih Tinggi Dan Lebih Besar Jumlah Hanya Berapa In Misalkan 41 In 42 In Kalau Dikalikan Pasti Selisihnya Lihat Besar Kecingnya Pasti Sangat Berbeda Nah Lihat Perbedaannya Sangat Signitifikan Amat Besar Sebesar Ini 40 Ini Ya Segitu Seadiknya Cara Pasangnya Gini Frame Kayu Kelihatan Kalau Kemarin Video Saya Upload Mungkin Teman Tau Frame Tinggal Masuk Ini Rapi Kalau Ketemu Terpalan Stables Bikin Biar Tidak Bocor Terus Bagian Tadi Yang Karena Ngikutin Caga Itu Seperti Ini Kalau Sudah Kepas Nanti Tinggal Ditambah Terpala Kesini Nanti Ketutup Ini Motong Satu Satu Cuman Disini Itu Pager Ayam Ayam Tidak Sampai Sini Ini Pakarnya Diperkirakan Satu Minggu Lagi Selesai Dan Tim wakil Akan Berpindah Tempat Di Bojonegoro Dan Tempat Lain Kalau Yang Masih Nganggur Saya Kirim Ke Kalimantan Kalimantan Barat Tepatnya Sintang Salam Buat Pak Edi Dan Pak Nanang Orang Selopuro Yang Sudah Ada Di Kalimantan Barat Sejak Muda Kurang Lebih 20 Tahun Sudah Disana Terima Sudah Kontak Kita Dan Mengundang Kita Di Sintang Kalimantan Barat Untuk Mengerjakan Kandangnya Matur Salam Sukses Dari Sini Pak Nanang Tim berangkat Kepak Nanang Kepak Nanang Saya Kamerakan Ini Sorry Pak Nanang Tim Berangkat Tanggal 16 Tim Berangkat Tanggal 16 Pak Pak Mono Langsung Ya Saya Sendiri Yang Berangkat Pak Nanang Ini Lihat Masih Ngerjain Kandang Ya Pak Selesai Ini Berangkat Langsung Matur Tim Tim Sudah Tim Sudah Dua Tahun Ikut Tim Ragil Selalu Setia Pada Kita Nggak pernah Minggok Minggok Kesana Salud Selesai Siap Berkembang Nanti Medianya Diperbaiki Kursus Keconam Jangan Media Media Yang Kurang Menarik Kalau Kursus Ke Saya Tak Jadikan Kamu Ya Konten Selanjutnya Konten Talent Talent Kita Harus Ada Semangat Gimana Salamnya Menjadi Penyemangat Kita Semuanya Salam Petra Nusantara Salam Petra Sukses Salam Petra Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh